Oke, kita masih berbicara tentang keluarga nih, Deva. Selalu terlihat kompak pasangan Rerin, Dwi Arianti, dan juga Aldi memiliki cara tersendiri dalam menjaga keharmonisan rumah tangga mereka. Kira-kira seperti apa? Ini dia. Komunikasi yang intensif dan selalu mesra kepada pasangan adalah kunci utama dalam menjaga keluarga tetap harmonis, romantis, dan langgeng. Seperti halnya, pasangan selebritis Aldi dan Rerin, Dwi Arianti yang selalu terlihat serasi sampai saat ini. Romantisme lah yang menjadi rahasia kekompakan antara Rerin dan Aldi. Di samping itu, kehadiran anak juga menjadi harta tak ternilai yang membuat keluarganya semakin bahagia. Alhamdulillah, kami udah. Aku punya istri yang baik sebagai anggur. Terus tidak mengasuh, ada Dira, ada Alana, sama Cia, itu kan apa ya, hari-hari kan itu ngasuh hampir. Ya boleh dibilang kalau lagi gak syuting, ya waktunya total botol-botol. Aldi, oh sangat romantis. Dengan caranya sendiri. Kita berdua tuh punya cara sendiri lah. Ya gak ada yang berlebihan, tapi ingin selalu menyenangkan satu sama lain, ingin selalu mencukupi satu sama lain lah dalam segala hal yang luas ya. Jadi maunya sih kita bisa partneran, ya seperti itu terus ya. Kalau keluarga, otomatis harus didulukan apapun. Tapi bukan berarti aku melupakan pekerjaan, karir, atau menomor duakan gitu. Cuman ya buat suami, buat anak-anak, itu prioritas. Memaksimalkan kualiti time bersama sang buah hati juga menjadi hal penting untuk menjalin komunikasi. Meskipun kadang hanya memiliki sedikit waktu bersama anak, namun Aldi dan Ririn ingin selalu membuat anaknya gembira. Kalau sama anak kan yang mending juga komunikasi. Satu komunikasi, kedua, apa ya, momen kualiti itu, kualitas waktu sama anak itu yang penting. Walaupun waktunya nggak banyak, tapi sekarinya ketemu, ya kita benar-benar maksimalin gitu. Membuat sesuatu yang anaknya itu berkesan gitu dan happy. Aku ingin yang ini aja, memang bisa menyenangkan anak-anak, bisa memenuhi kebutuhan anak-anak, terus ingin bisa menjadi pendamping yang baik buat anak-anak. Jadi, mudah-mudahan itu bisa mewakilkan kata-kata menjadi ibu yang baik ya, karena luas kayaknya. Jadi ya ingin selalu ada lah untuk mereka. Bukan dari waktu, tapi jiwanya ini nggak pernah lepas dari anak-anak. Kedua anaknya, Aliana Kalyani dan Siti Alessia Kaira, kini sudah mulai ikut preschool. Menurut Aldi dan Ririn, kedua anaknya tersebut sudah mulai kompak dan saling mengerti satu sama lain. Udah tiga tahun sama dua tahun, udah mulai ikut preschool. Jadi udah seru, udah mulai kelihatan kayak anak gitu. Kalau kemarin masih kayak bayi gitu ya, sekarang udah... Udah bisa main berdua mereka. Bisa obrol, bisa berantem. Membebaskan anak-anak berkarya sih. Kalau bakat, biar mereka menggali bakatnya sendiri ya, sayang. Menang kalau dengar-dengar musik, senang. Terus, apa ya. Ya juga kelihatan ada bakat-bakat ibunya juga sih. Kayaknya bisa acting gitu. Menarik ya untuk memperhatikan kekompakan keluarga yang satu ini. Ya, semoga selalu harmonis sampai selama-lamanya. Amen.